belum pernah tau bahasa italia gitu iya jadinya takutnya kan, disana tuh pasti nanti dong kayak ngobrol pake bahasa itali terus kayak di mix lagi halo kawan muda welcome back to bisik muda bincang asik bareng uni muda bersama saya Rosita Ronsai nah kawan muda saya disini tindah sendirian seperti biasa sih disini saya kedantangan bintang tamu yang menghebohkan saya soalnya nih kemarin kemarin saya baru liat dia punya poster dong kirim di grup-grup sampe dong pasan di story tapi hari ini dia ada disini dan saya akan wawancara dia hari ini hai kakak Estra eh Estri kak Estri nih ya? oh Estri, canda sih ya nama lengkapnya kak Estri apa nih? halo semuanya perkenalkan nama saya Estri Trivena Oraple saya saat ini adalah mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris semester 4 di kampus tercinta saya uni muda sara iya tercintanya iya denger-dengar nih kemarin kakak lolos wow ii Isma 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 oke ke Itali gimana nih ceritanya sampai bisa kakak ada di tahap sampai kayak sekarang ini yang udah mau go to Itali amin oke jadi mungkin singkat ceritanya waktu itu di semester 1 ya dari semester 1 tuh saya sudah pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan sosialisasi online yang diadakan oleh kampus uni muda bersama dengan beberapa petinggi di kawasan Papua saya membahas tentang Indonesian International Mobility Award ini atau Isma dan kemudian dari semester 1 itu saya sudah sangat semangat antusias nih ya antusias sekali sudah mempersiapkan bahasa Inggris dan sebagainya hingga beberapa bulan yang lalu setelah kembali dari PMM saya tahu bahwa syarat untuk Isma itu semester 4 dan saya ya dari semester 4 untuk mendaftarnya dan akhirnya saya pun mendaftar dengan berbagai macam apa ya bisa dibilang mungkin tantangan gitu ya pengurusan surat dan sebagainya akhirnya masuk ke tahap wawancara gitu karena mungkin juga perbedaan waktu perbedaan ini semuanya bahkan tes bahasa Inggrisnya kita kemarin pakai Duolingo ya Duolingo sama ada beberapa teman-teman kemudian Duolingonya juga dengan sangat-sangat mendadak begitu ya karena iya bukan berarti kami apa dari pro di bahasa Inggris terus langsung serta-merta langsung pindah bahasa Inggris gitu iya misalkan orang tuh kayak langsung bilang gitu oh anak program seri bahasa Inggris berarti bahasa Inggrisnya lancar ya tetap-tahapnya kan ada masih tetap belajar masih tetap berusaha gitu hingga akhirnya lolos Duolingo kemudian saya memilih kampus yang cukup relevan sama pro di saya bahasa Inggris saya memilih University of Padua di Italia dan ya cukup banyak program ya tantangan ataupun juga dari kampusnya sendiri gitu dengan background ya Italia saya belum pernah tahu bahasa Italia gitu iya jadinya takutnya kan disana tuh pasti nanti dong kayak ngomong pakai bahasa Itali terus kayak di mix lagi gitu kayak dengan bahasa Inggris tuh kayak campur-campur gitu aksennya gitu jadi saya agak sedikit tricky gitu sama hal-hal seperti itu tapi sudah saya tanggulangi sudah saya cari tahu sampai akhirnya masuk ke tahap wawancara tahap memang paling ditunggu-tunggu sih tapi ditunggu-tunggu untuk buat skot jantung gitu saya bersama dengan Bu Naya sudah membantu sangat-sangat membantu dengan beberapa dosen lainnya memberikan semangat dorong motivasi dan juga ada alumni dari iya alumni dari Padua itu sendiri yang dari kemarin perwakilan dari Papua Barat Kak Naina sudah sangat membantu dan akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dengan baik gitu Puji Tuhan iya padahal ini pasti aduh sesu takut sekali nih sebentar nih dong tanya-tanya saat itu tuh sebelum satu hari hamil satu nih misalnya itu tuh panik atau tidak? sangat panik baru tidak ada pengalaman gitu kan iya sebelumnya memang pernah ikut wawancara bahasa Inggris tapi cuman kayak tidak lama gitu nah kalau yang untuk Isma ini wawancaranya sistem seperti LPDP jadi itu sekitaran 30 menit 30 menit iya dan kau mencapai waktu berapa? kemarin saya 27 menit iya sewah iya oke kemarin ini kalau saya boleh tahu itu tuh berapa orang yang ikut dari Kampus Uni Muda dan itu dari pro dimana saja? oke jadi kemarin kami setelah melalui seleksi panjang gitu karena kan di Kampus Uni Muda istimewanya mereka menyiapkan dana untuk teman-teman bisa tes Duolingo gitu jadi ini support system scale dari kampus jadi di sisi lain mahasiswanya memang berjuang dan kampusnya juga membantu jadi sama-sama berjuang untuk ya benar jadi kemarin kami ada saya kemudian ada teman saya Kak Filemon ada Kak Trisna dan juga ada satu orang teman lagi Yusuf tapi kalau Yusuf ini dia pribadi dananya pribadi jadi yang didanai cuman tiga orang tiga orang ya dari pendidikan bahasa Inggris dan juga hubungan internasional HI iya memang memang kalau memang dari program studi kayak gitu memang pasti kalau untuk mau ke luar-luar ya benar kalau yang dari program studi lain kan maksudnya agak kurang nyambung tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin juga dari mahasiswanya saja ya benar mungkin atau tidak oke tadi nih Kakak sempat cerita dan saya sedikit dengar tentang PMM wow kok bisa PMM lagi selesai terus sekarang lanjut ke Isma iya coba coba usia gimana ceritanya kalau bisa dan tidaknya saya juga sebenarnya tidak tahu ya tapi kayak mungkin ini karena kerja keras tentunya betul betul dan juga ini juga tentunya yang paling pertama itu berkat dari Tuhan gitu ya karena kita mau berusaha gitu kalau kita setiap kita kalau kita mau berusaha kita tetap berpikir positif kita tetap optimis itu pasti bisa jadi pengalaman PMM kemarin itu waduh sangat luar biasa gitu nah semenjak ikut PMM atau setelah mengikuti PMM itu malah buat saya jadi lebih semangat untuk ikut program yang lain gitu kemarin untuk kalau boleh tahu PMM kemana nih? ke kota mana nih? kalau saya kemarin di kota yang penuh kenangan kota Malang dingin penuh apel iya penuh? apel eh? iya apel kota apel juga kalau mereka bilang kota apel kalau saya bilang kota kenangan saja kalau biasanya jadi kota kenangan iya iya kemarin Malang berapa bulan nih? kemarin 5 bulan 5 bulan iya itu tuh kamu kuliah dari program eh maksudnya program studi apa saja maksudnya dalam mata kuliah mata kuliah nih mata kuliah itu apa saja iya terus itu dari pertemuan keberapa tau maksudnya kita tahu itu 5 bulan secara berarti kalian masuk di satu semester itu saja puluh semester itu dan itu kalian masuk it's okay gitu maksudnya anak-anak disana kalian berbauernya gimana gitu kalau untuk kampus negeri Malang sendiri itu memang mereka sudah sangat terbuka ya sama mahasiswa-mahasiswa MBKM dan juga mungkin kayak kami masih penyesuaian gitu jadi kami masuknya di beberapa pertemuan setelah pertemuan pertama gitu tapi cukup baik respon dosennya bahkan untuk pengurusan konversi dan sebagainya itu sangat-sangat dibantu bahkan nilai kami juga sangat-sangat terjamin gitu tapi kan perbaur juga bagus gitu maksudnya secara itu sudah pertemuan keberapa gitu tapi kan langsung tiba-tiba ih anak-anak dari Papua nih isu masuk tiba-tiba datang baru langsung ikut pertemuan ini tapi tidak jadi masalah soal mahasiswa di sana tidak jadi masalah sih kalau saya saya bertemu sama teman-teman dari offering A itu ada beberapa teman-teman bukan beberapa sih semuanya semuanya itu luar biasa sekali antusiasnya ada teman-teman semuanya itu rata-rata dari Jawa ya terus pas saya masuk ini awalnya itu mereka kayak masih masih tanya-tanya itu siapa itu dari mana itu tapi pas lama-lama gitu iya karena waktu pas saya pertama masuk terus saya jing langsung batik Papua picang batik Papua picang di malam terus kalau memang Tuhan itu Papua dari mana ini iya kayak gitu baru saya perambut sudah dicacing baru pakai rapi jadi pakai kemeja kan di sini apa ya istilahnya nilainya ya nilai dari kampus ini muda itu kan kerapian terus kebersihan disiplin ya disiplin terus senyum jadi saya disana selalu senyum ketemu siapa selalu siapa gitu jadi mereka senang gitu terus smile tiap iya iya mereka sampai pernah teman saya bilang mereka kan tanya gitu Esri kampus kamu dimana sih kamu cari aja disitu Uni muda seorang kampus terbaik nomor satu sepapua kawasan timur mereka tuh kayak wah terus mereka kan cari gitu wah Esri ternyata beneran bagus gitu mereka kaget gitu dan mereka bilang wah semoga ya nanti PMM selanjutnya mereka mau kesini gitu seharus kamu harus datang kamu kan nonton kamu harus datang kesini iya bener banget kamu harus ketemu istri lagi kamu harus keliling-keliling kampus Uni muda iya harus foto-foto apalagi kalau dong buka dia punya instagram pasti otomatis dong iya dia foto spot yang ini spot yang ini saya sudah bisa bayangkan nih kalau besok PMM disini saya mau foto di tempat ini iya bener apalagi di pulau Uni muda belakang tuh iya apalagi yang terbaru sekarang nih kan sportorium tuh oh iya wah sudah sangat luar biasa tiap malam tuh tiap malam tuh saya lewat tuh kayak cafe maksudnya orang-orang tuh kumpul foto-foto oh iya iya si ini dong bikin apa oh no foto-foto sudah semakin mantap semakin maju jadi Uni muda tuh setiap tahun tuh pasti ada perubahan iya pasti selalu dari karektor tuh pasti selalu ada perubahan jadi setiap kalau aku selesai PMM disini kebalik lagi ke PMM disini misalnya kalau ada datang liburan lagi ih di kampusnya selalu ada perubahan iya iya bener-bener oke kemarin PMM berarti di semester 3 iya semester 3 PMM semester 4 i Isma iya puji Tuhan jadi termasuk mahasiswa aktif ya atau memang mahasiswa yang super sibuk sekali gimana kalau bagaimana ya namanya juga mahasiswa ya Kak kalau mau diam-diam saya tuh kayak bukan mahasiswa Kak sebenarnya kalau diam-diam tuh mahasiswa kupu-kupu iya kuliah pulang iya itu sudah jadi sebenarnya saya bukan cuma PMM kemarin juga saya ikut volunteer skala nasional dan puji Tuhan juga lolos jalur fully funded di nama IG nya tuh sekebun official teman-teman bisa ini jadi itu kita pemberdayaan masyarakat jadi kita berkunjung ke kampung Lilinta kemudian kita membangun misalnya subjek pendidikannya subjek lingkungannya dan kesehatan dan ekonomi kreatifnya juga di sana gitu iya 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 campuran diorang iya 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 Papua campuran jadi saya setengah sawaki setengah aura play gitu iya 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 Kak Esri ini bilang Kak Esri punya tiga bersaudara dan Kak Esri ini anak bungsu Yang pertama kuliah di mana Pak? Kalau yang pertama namanya Gilbert Oraple, dia saat ini sedang menjalani studi akhirnya di Universitas Negeri Malang juga jenjang S2 Wow, nah kalau yang kedua nih, anak kampus juga nih Kalau yang kedua nih tidak jauh-jauh, anak kampus juga Namanya Teresya Oraple, dia program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Dia sekarang juga semester akhir, tahap menyusun dengan sibuk dengan skripsi dan sebagainya saat ini Dari kakak, kakak masuk sini, terus Adi lagi masuk sini Sebenarnya tuh dari awal mau ikut tiru kakak masuk sini, atau memang kampus Uni Muda nih boleh Padahal tinggal di kota tuh, kenapa tidak pilih di kota baru-baru mau jauh-jauh ke Bopaten Itu juga sih banyak yang tanya juga sih kalau tentang jauhnya itu Sebenarnya kampus Uni Muda ini karena saya punya bapak yang bilang sih Awalnya tuh bapak kasih rekomendasi gitu Kenapa tidak lanjut saja di kampus yang dekat Dekat-dekat rumah? Iya, dekat-dekat, terus dia punya akreditasi itu memang sudah unggul gitu Karena memang saat itu pas saya punya kakak masuk Terus kan dia ikut kegiatan sana-sini Iya, aktif juga Iya, aktif di organisasi Mampersada Mampersada ya Ya, jadi bapak lihat mungkin perkembangan itu cukup bagus Jadi kami anak-anak dikasih arahan oleh orang tua gitu Jadi ya awalnya mungkin saya berpikir bahwa Aduh, saya mau kuliah di luar loh di Pulau Jawa gitu Mampersada gitu Kayak kakak dong, selalu di Papua, kakak yang pertama ini Iya, benar Tapi ya akhirnya ya sudah gitu Pas masuk gini awalnya juga masih menyesuaikan Eh tapi lama-lama gini Wah ini nih kayak istilahnya apa ya Berlian gitu Uni Muda tuh kayak berlian di Papua gitu Karena jarang teman-teman Ada kampus yang se-apa ya Saya nggak ini ya, nggak promosi Tapi memang benar saya rasakan gitu Banyak sekali benefit Yang bisa saya rasakan ya jalan-jalan Dapat beasiswa dan sebagainya Dari kampus ini muda ini Gitu kan Tepuk tangan udah muda muda Keren banget Tapi pasti orang tua tuh pasti bilang begini Jadi punya anak-anak secara tuh anak-anak Papua tuh pasti bilang Eh kok liat kupu kakak tuh Dia su kuliah di Uni Muda Dia kayak bagus Dia kupu kuliah begini-begini segala macam Kayak bagus tuh Kalau dia punya orang tua kalau sudah liat hasil Pasti dia juga akan bilang Ikut kakakmu itu Kupu kakak tuh boleh Kupu kakak begini-begini Ternyata memang kalau orang tua pesaran tuh selalu berus aja Iya orang tua pesaran tuh tetap valid Sampai sekarang sudah bisa mau pergi ke Itali Ya maji Tuhan Tapi saya masih bilang nggak loh Karena tau tidak kemarin tuh tuh Saya baru liat story nih Buka-buka WA Saya buka WA Begini saya liat-liat Ini nih dosen-dosen semua Bukan mahasiswa nih Bukan mahasiswa dosen-dosen nih Dosen-dosen Ini dosen ini Dosen prodi-prodi ini Tau dosen terus dekan Kaprodi Belum perektor Belum perektor Belum perektor Sudah di Facebooknya ya Jadi saya liat begini Ini full nih Ini kenapa semua story-nya sama Tau Saya buka satu-satu Loh ini esri-esri siapa nih Kayak Papua Prize kali Karena sudah ada Ini nyatok Nanti temen-temen liatnya Ada dia punya muka itu Sudah digambar-gambar Jadi saya kaget nih Pas di grup Dia bilang Nanti kita mau podcast nih Sama Kak Estri Maksudnya Estri Estri yang mana Oh kemarin kah Jadi pas dikirim Pertanya Ini kok beda Ini kok ini Ini bener-bener anak Papua Atau tidak Ini bener-bener anak Papua Iya guys Dan ternyata memang Kak Estri seasik itu guys Serius Wow Gimana nih Mau ajak teman-teman lain Seperti Kak Estri Tidak Mau dong Apa kesan dari Untuk Kampus Unimuda Dan setelah itu Mungkin Kakak Mungkin bisa ajak Teman-teman Kawan muda Yang ada di rumah Atau tidak Kak Estri Puan anak-anak kompleks Akum dorang Oke Siap-siap Oke Jadi buat teman-teman Semuanya Kesan dan pesan saya Mungkin sejauh Perkulian saya Empat semester ini Luar biasa sekali Di Unimuda Dengan semua Program-program Yang Unimuda ikuti Untuk program MBKM Untuk program-program di luarnya Unimuda sangat luar biasa Ya kampus terbaik nomor 1 Di kawasan timur Indonesia Unimuda adalah Kampus yang Teman-teman harus Masuk Tidak bilang kampus lain Teman-teman harus masuk Unimuda Harus masuk Buat teman-teman yang masih bingung Mau cari kampus Dimana Mungkin punya pemikiran Kayak saya dulu Mau merantau ke Jawa Tidak usah jauh-jauh Kalau ada yang dekat Mau kenapa Mau jauh-jauh Tidak usah jauh-jauh Nanti LDR sama orang tua Sama yang lain-lain Lagi pusing Lebih baik di Unimuda saja Ya buat teman-teman juga Teman-teman kelas Teman-teman Seangkatan Teman-teman semuanya SD, SMC Ya mungkin Sampai saat ini Mungkin masih punya mimpi Masih punya Dream untuk Go study abroad Teman-teman bisa ikut Program IISMA Dari MBKM Program ini 100% Dibiayai oleh LPDP Jadi teman-teman Tidak usah ragu Mau nanti disana Jadi gelandang Atau apa Tidak Teman-teman tentu Tidak akan jadi seperti itu Teman-teman akan dibiayai Teman-teman punya Living costnya Akan dibayarkan Akan di Pokoknya semuanya Teman-teman jadi raja Disitu 100% dibiayai Benar-benar 100% Dan teman-teman juga Akan berkesempatan Untuk punya Banyak teman Untuk punya banyak relasi Bahkan Dengar-dengar Ini banyak Alumni Isma itu Yang setelah lulus Dari Isma Setelah melanjutkan Studinya Dan sudah Wisuda gitu Mereka kembali Mengambil S2 Di kampus Isma yang kemarin Itu dibayar juga Mungkin ada Ya Ada 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 Pasti ada jalur-jalurnya Jadi untuk orang-orang yang belum berusaha Iya benar Untuk teman-teman Yang mungkin saat ini masih hobinya Masih Apa istilahnya tuh kakak yang sekarang itu Turu Atau apa tuh Tidur-tidur Mager-mager Mager Mager Teman-teman Harus semangat untuk jadi mahasiswa Karena kalau mahasiswa tapi diam-diam itu saya tidak bisa sebut mahasiswa Bukan mahasiswa Iya Labelnya dicopot Ya tidak Ini benar-benar menarik Dan saya senang sekali kakak Istrina disini untuk berbagi banyak cerita pengalaman Dan mungkin besok habis balik dari Itali Saya harus panggil ke sini lagi Kita pokoknya harus mau dengar cerita soal besok balik dari Itali Dan berapa bulan besok nih kak? Besok itu rencananya mungkin akhir September sudah berangkat Karena ya sebaran kalender akademiknya 2 Oktober 2 Oktober oke Sampai 29 Februari Jadi mungkin awal Maret baru balik Awal Maret? Oh tahun depan Iya tahun depan Lebih lama sekali Ini sangat berang Karena pertama kali 19 tahun hidup gitu tuh Terus Natal sama tahun baru sendiri Tanah Rantau jauh 19 tahun hidup akhirnya bisa keluar negeri guys Amin Itu tuh kayak tidur banget Ya ampun Tidur bangun terus buka mata begitu langsung ada di Itali tuh Kok bayangan misalnya nih? Iya iya Maksudnya saya belum kebayangan tapi besok kok yang gak lama Mungkin saya harus besok harus dapat pub dari KOKP Pasti 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 harus direpos sama mimin akun Uni Muda Nah KOKP 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 BYE 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 KOKP 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 BYE KAOKP KOKP PLAY KOKP føon KOKP k�� k Membla debut